Hingga kini saudara aparat kepolisian gabungan dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Polres Jakarta Utara telah mengamankan sedikitnya 50 orang terkait pungutan liar. Satu di antaranya merupakan pegawai outsourcing yang berperan sebagai koordinator pungutan liar. Direktur utama PT Pelindo II memastikan akan memberikan teguran terhadap perusahaan outsourcing yang mempekerjakan para pelaku pungli serta memecat oknum tersebut. Isu pungli di Pelabuhan Tanjung Priok mencuat setelah Presiden Jokowi Dodo mendapat keluhan langsung dari sopir truk kontainer saat tinjauan vaksin beberapa waktu lalu. Karena itu outsourcing dari anak pesan kami, kami sudah tegur ke perusahaan tersebut JCT untuk segera mengembalikan orang itu. Otomatis orang itu harus dikeluarkan dari wilayah JCT. Bahwa terkait dengan proses hukum tentunya dari kepolisian yang jauh lebih pas, kira-kira gitu. Tapi orang itu harus segera dikeluarkan.